Pemirsa Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali meninjau kesiapan pos pelayanan dan pengamanan lebaran di beberapa titik dari Lembah Selawah hingga Lunga pada 11 Mai 2020. Peninjauan tersebut didampingi dan DIM 0101BS, Wakapolres, Sekda Aceh Besar, para asisten, Kadis Kesehatan, Kadis Perhubungan, Kepala Badan Kesbang Polinmas, Kepala BPPD, serta Kabak Humas dan Protokol. Mawardi Ali mengatakan bahwa peninjauan tersebut untuk memastikan kesiapan petugas yang akan melayani masyarakat dan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi menjelang dan saat Aidul Fitri nanti. Menurut Bupati Mawardi Ali, para petugas akan melayani masyarakat dan tentu saja keberadaannya akan membantu mengurangi angka kecelakaan leluh lintas dan kriminalitas baik di jalan maupun di lokasi wisata. Ia juga mengatakan bahwa unsur yang bersinergi pada pos pengamanan lembaran 2021 tersebut antara lain kepolisian, TNI, petugas kesehatan, perhubungan, BPPD, Satpol PP dan WH serta PSD. Bukan sebagai pos mudik ya tapi pos keamanan untuk memastikan bahwa memang ini mendekati hari raya ini pengerakan masyarakat ini sangat tinggi baik antar kabupaten maupun antar kecamatan maupun berbagai aktivitas lain. Juga akan terjadi berbagai macam aktivitas-aktivitas termasuk adalah menjaga kriminalitas yang dalam rangka menyambut hidup fitri. Nah di perbatasan juga tadi ada juga pemeriksaan-pemeriksaan dan nanti kalau terjadi ramai sekali akan dijadikan punya kata-kata tapi selama ini masih lancar. Dan kita siap-siap di sini dari kepolisian, polsek, kemudian dari TNI, darah mil, kemudian dari kesehatan, PSC juga, safety center, AC Besar 119 apabila terjadi kecelakaan. Kemudian dari kesehatan, UKS Mas, DPBD apabila terjadi kebakaran dan sebagainya. Ini adalah kesihatan kita yang memang untuk mendukung poli dalam rangka mereka juga ada yang namanya untuk adalah operasi kupat dan juga ini untuk mendukung supaya protokol kesehatan ini berjalan dengan baik. Sementara dan di 0101BS Kolonel Ivantri Abdul Razak Rangkutia Esos MSI meminta para petugas untuk semangat dalam menjalankan tugas pelayanan dan pengemanan dengan siaga dan senyap, terutama di daerah sekitar, jalan umum, dan lokasi wisata yang diprediksi akan ramai pada lebaran ke-2 dan ke-3. Pos pengamanan lebaran tahun 2021 dalam wilayah AC Besar berada di Bundaran Lambaru, Anagalung, Sibreh, Sare dan Rukna. Dari AC Besar, Tim Liputan AC TV melaporkan.